Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya, Akmari Adi. Jadi dalam video kali ini, saya pengen ngasih tau kalian gimana caranya upgrade head unit Android di mobil kalian yang belum punya Apple CarPlay dan Android Auto-nya, supaya bisa punya fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Sebelum kita lanjut, saya mau ajak kalian untuk cek promo Tokopedia X GoPay kebut setiap tanggal 1-12. Dapatkan cashback hingga 90% menggunakan GoPay atau GoPay Letter. Kejar disuruh GoPay 100 rupiah dan Anda bebas ongkir. Yakin nggak penasaran? Cek Tokopedia sekarang, link-nya sudah saya masukkan di deskripsi di bawah. Jadi ini adalah head unit di Xpander punya saya, dan ini udah pernah saya ganti head unit-nya pakai Asuka yang DSP XP10. Itu sekitar beberapa tahun yang lalu, dan pada waktu kemarin itu belum ada fitur yang namanya Android Auto dan Apple CarPlay di head unit ini. Yang Asuka DSP XP10 ini. Nah, kemudian saya beli alat ini, guys. Ini alatnya saya masukkan di sini ya, saya masukkan di glove box. Nah, jadi alat ini adalah car link kit untuk head unit Android. Jadi ini disambungin pakai kabel USB-nya ke sini. Jadi alat ini yang bisa bikin head unit Android kita ini bisa punya fitur Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini dia bisa punya fitur Android Auto dan Apple CarPlay-nya secara wireless. Atau kita bisa colokin kabel di sini dan kita sambungin ke handphone kita. Nah, kebetulan di sini saya pakainya dengan cara wireless. Jadi kita simpan di dalam sini aja, di dalam glove box alatnya. Nah, kemudian setelah kita colokin alatnya di colokan USB di head unit kita. Kita download aplikasinya di handphone, kemudian kita copy ke sini. Kita masukkan ke head unitnya dan kita install di head unitnya. Dan setelah itu langsung kita buka aja nih aplikasinya. Ini udah saya pindah ke sini aplikasinya. Dan kita buka. Kemudian sambungkan bluetooth handphone kita ke bluetooth car link kit-nya. Setelah bluetooth terhubung, maka head unitnya akan langsung masuk ke mode Apple CarPlay-nya. Nah, ini karena saya sudah pernah terhubung sebelumnya, dia langsung masuk ke YouTube Music saya. Jadi ini untuk Apple CarPlay-nya, disambungin pakai iPhone 14 Pro punya saya. Nah, jadi saya bisa lebih nyaman lagi pakai mobilnya berkendaranya. Bisa lebih nyaman karena saya bisa play music dari handphone saya ini. Jadi kita bisa pakai Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi fiturnya di sini semua ada ya, untuk yang Apple CarPlay-nya. Tuh, di sini ada petanya juga guys. Tuh, kemudian untuk kembalinya ke sini. Ini telepon, maps, message, calendar, settings. Ini yang Google Maps, Whatsapp. Jadi semua fitur Apple CarPlay ini memang fitur lengkap dari Apple CarPlay guys ya. Oh iya, untuk harganya, Car Link Kit ini kemarin saya beli sekitar 1 jutaan rupiah ya. Jadi kenapa saya beli Car Link Kit ini aja, nggak ganti head unit lagi. Karena menurut saya head unit yang punya saya ini masih bagus banget, layarnya udah gede banget, 10 inci. Jadi kekurangannya hanya nggak ada Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi menurut saya ketika saya beli ini 1 jutaan rupiah, sekitar 1 jutaan ya. Kemudian saya bisa tetap pakai head unit yang menurut saya udah bagus banget ini. Asuka DSP XP10. Dan saya bisa punya Apple CarPlay dan Android Auto itu udah bagus banget. Dengan spending atau mengeluarkan sekitar 1 jutaan rupiah membeli alat ini guys. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe di channel saya. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.